Kali ini, tapi di sisi lain, masih terbuka sangat bebas untuk Lunox-nya, Hellcard-nya, kalau aku matiin Hellcard-nya Yes, atau enggak Kari ya? Karena Wat bisa saja, bisa aku bilang, dia pakai Kari ataupun Hellcard kali ini Karena bakal mengarah ke arah belakang Dan Wanwan masih menjadi fokus kali ini ya Terbuka sangat bebas untuk para tim Gameflicks, Airwolf untuk parts main lainnya Dan dari tim Gameflicks, mereka bisa untuk mengamankan Grainjer kayaknya enggak Lebih karakari sih ya, apalagi ada grok pula, lebih enak juga Dan bisa menghindarin Peter Aztek pakai Phantom Step, tapi ada Rondo juga sih dari Grainjer Tapi akhirnya malah dibayar oleh Gameflicks Airwolf dan Grainjer mungkin Grainjer diambil Mau ngelawan pakai yang dipakai oleh Siren Esports di game yang pertama Waduh dah, bales dendam Dia bisa, dia enggak terlalu fokus sama Grainjer Bisa aku bilang, kalau dari tim Gameflicks Airwolf ya Mereka masih sabar menunggu Aku bingung nih, apakah Uranus-nya bakal jadi offlaner? Atau bakal jadi tank? Yes, dan ternyata kali ini M&M-nya udah ada Kimmy Dan midlaner-nya bakal ada Esmeralda Esmeralda? Yes, bener banget Dan tentunya di samping dari tim Siren Esports Mereka masih berkesempatan untuk mendapatkan seorang Grainjer Berkesempatan juga mendapatkan seorang Xbok Tapi Xbok bakal gampang banget Pecah kali ini Ehm, Xbok kayaknya Guss Masih, Tamos masih ada Tamos masih bisa Kalau misalnya dia mau parsa offlan Aku sih enggak tahu ya Mungkin masih pakai lunoks Tapi kali ini Gassion Oke parsanya Offlan buddha Yes Parsa offlan, Gassion, middhaan Grainjer jatuh ke tangan Siren Esports Mengingat bahwa permainan fans dengan Grainjer tadi begitu apek di game pertama Menarik sih dari Siren Esports Yes, bener banget Kita menyaksikan last pick dari tim Gain Flix Iron Wolf Junior Budemongstar Apa? Itu? Udah keluar? Digi-digi dong Udah tipik Tapi OP banget nih kalau pakai digi ya Karena lihat AK-nya gak bisa kemana-mana Dan this is it Para mainan yang dimana bisa dibilang Kita udah lihat ada offlaner dari Uranus Seperti yang udah aku perkirakan Sedangkan dari Siren Sudah ada Jay dengan Gassion-nya Apakah Line of Dawn Gain Flix Iron Wolf Junior Versus Team Siren Esports Wow Oke game yang kedua Setelah menelan kekalahan yang cukup pahit Gain Flix Iron Wolf kali ini Udah mulai terlihat Groot Dan juga Joe ini 2 damage 2 damage support yang mantep kan Lihat tuh Flameshotnya 3 sekarang Dari Gain Flix Iron Wolf Iya Meta yang sedang trending kali ini ya Lagi hits di kalangan anak muda Dengan adanya 3 Flameshot Dan kali ini Zoybit sudah masih mendapatkan buffnya Azar Jangan sampai bonyok lagi Lihat Joe-nya bakal coba bakar Azar Belum ada bintang kecora kali ini Azar Masih ada flicker Hampir saja Force Blood Didapatkan oleh tim Gain Flix Iron Wolf Iya Dan Gain Flix Iron Wolf Gagal untuk mendapatkan 2 Lito Wonderernya Dua-duanya diambil oleh Saran Esports Di era top dan di era bottom lane juga Iya sebenernya Ini memang bisa dibilang Untuk menggunakan Gashen di meta saat ini Butuh keberanian yang cukup besar Budemonstar ya Iya Karena bakal coba lihat seperti ini Bakal coba dibakar J-nya bakal tertang Terbakar Api Azmarah Seperti yang udah aku bilang Lihat Bakal coba dibakar Nggak bakal dikasih ampun Dan what yang menggunakan Kimi kali ini Fans Bakal coba Akan memberikan damage Di arah bottom lane Farmingannya Kayaknya Ih hilang Farmingannya diambil Groot Lihat buffnya Oh digi sekarang pake red buff ya Biar bintangnya through damage Alarm bomnya ya Through damage Tapi fans dari bottom lane terhilangan red buffnya Padahal tadi fans udah langsung gerak-gerak Karena bottom lane Tapi rupanya diginya ngikutin terus Grootnya ngikutin terus Dan fans sekarang Tanpa adanya red buff Makin pelat sih buat jadinya Terbakar Dan Box ter tiga bakal ngara-ngara J Dan lihat seperempat darah Ini si J harus pulang Si J kebakar Siren toren dikit aja Langsung hilang Dan what Langsung berhasil mengamanin Satunya dengan Flameshot Wow baik banget Tapi Azer bakal coba dibakar Dan triksi juga hanya berada di garis depan Mengusir mundur para pemain Dari tim Siren eSports Iya betul-betul Tapi Jeksy nya Surprise J Oh Oh iya Ups J Mirip emang Tulisannya kan Gambarnya mirip kan Iya Gede kecil ya kan Benar-benar Si J Wah dia mau kasih surprise attack sih Tapi sayangnya Dia ketemu sama Tiga hero sekaligus Tapi ini dari Dari tim Siren Mereka lebih sabar lagi Mungkin ini seperti di game yang pertama Mereka bonyok di awal Mereka dihajar di awal Tapi mungkin di late game Akal bisa coba Untuk mereka aman Tapi kalau tadi tuh Fans bisa farmingnya Enak banget Sekarang udah Nggak lagi Karena Gen Flixer Tau banget Mereka nggak boleh kasih napas Untuk fans Dan betul banget Jungle nya selalu dihantui Selalu digangguin Farming pun nggak bisa enak Dan Bergantung kepada Jey kali ini Untuk early gamenya Tapi dari tadi pun Jey belum bisa ngedapetin Satu poin kill pun Malah dia yang udah Diculik Dipick off Bener banget Hinal berhasil mendapatkan Little Wonder Perbutan yang cukup luar biasa Jey udah melihat Adanya potensi untuk Para pemain tim Siren Untuk mendapatkan Turtle kali ini Dari tim Gen Flix Mereka ada yang lagi sibuk Untuk mendapatkan Red buff Dan tentunya Bakal diamanin oleh Jey Dengan retribution yang cukup baik Yes Baik sekali tentunya Tapi kali ini Kalau yang namanya Gashen Dia nggak ngacak-ngacak dari awal Bisa nggak terlalu berguna Untuk masuk arah mid ke late nya Bener banget Karena memang Gashen adalah Hero yang cukup kuat Bisa dibilang kuat sekali Di arah early sampai ke mid Iya tapi masalahnya Sekarang dari Gen Flix Mereka geraknya tuh Bareng-bareng tuh Seperti ini Udah kelihatan Dari arah top lane Bergerak semuanya Hinal Mau pindah ke map sebelah Jangan sampai Ke map brawl ya Hinal Yes Sampai main mayhem Mayhem Burungnya keluar banyak gitu ya Iya Dan di arah bottom lane Kali ini Bakal coba untuk Clearing ngecutting Dari para pemain tim Siren Masih coba struggle banget Dari seorang Jey Dia nggak mau terlalu terburu-buru Karena bisa turtle buff Dan juga blue buffnya bakal hilang Karena Kalau misalnya dia paksa Untuk dapetin poin disana Yes Masih 0-3 Belum pecah telor Dari Siren Isport Gen Flix Aero pun Belum menambah poin killnya Hanya santai-santai Untuk berfarming Saling mengganggu Satu sama lain Dan fans Bisa mendapatkan Red buffnya Akhirnya Yes Tapi Zoe Beatnya Cukup offside Kali ini Zoe Beat dia nggak Punya Hati-hati Kalau kejepit Di bantai Ini bisa Gampang banget Lihat patapon Tapi masih ada Joe disana Tentunya Dari patapon Juga udah mulai diketahui Dan lihat Harus mundur Dari seorang patapon Tapi backup pun Udah mulai bermunculan Azir Belakang menang Nemes begitu besar Dan surprise Walshard dikeluarkan Tapi apa yang dia berikan Hanya memberi informasi saja Ini siasi yang gagal Dari Azir Yes Tapi lihat Jadi dari arah belakang Udah siap Untuk memberikan surprise attack Udah ada air strike Tapi ternyata Lebih dulu dari seorang Zoe Beat Yang memukul mundur Para pemain dari tim Siren Esports Dikagetkan dengan adanya Falling Storm Dengan baju pramuka Dari seorang Zoe Beat Yes Dan sudah Sudah Berakhir begitu saja Selama mendapatkan 1 point kill Genflik Zero Wolf Sudah cukup puas Lalu Siren Esports Nggak bisa membalas itu Memang Jadi positioning mereka Udah cukup sulit Oh my god One last hit Dengan flamshoot Dari seorang Groot Brasi Mendapatkan Buka atas seorang Jay Oh my god Bener-bener Pas banget tadi Flamshootnya Nggak kena ke badan Jay Tapi attacknya Jay Dan kena Karabaf Gila sih Hoki banget Hoki banget ya Dua kali Udah ini disini Dari Groot Nyuri Buff Yang dimiliki oleh Siren Tapi berlanjut disini Ada Time Journey Yang dikeluarkan Jay pun gagal Untuk melakukan inisiasi Pick up nya Malah disini Ini 4 hero Melawan 2 hero saja Siren Esports Mereka gagal Untuk melakukan gerakan Nyulik pun Nggak bisa Genflik Zero Wolf Ini berempat Langsung bergerak Bersama terus-menerus Yes Tapi lihat disini Udah ada patapun Zoe Beat Pokok coba nge-selebel Seorang patapun Ngeluarin flickernya Zoe juga bakal Maksa dengan sharing torrent Dan juga bakal dipaksa Dengan maximum charge Masih berhasil Untuk kabur Dari seorang patapun Belum digunakan Udah cukup sabar Kali ini ya Wadidaw Ini berat banget sih Untuk Siren Esports Budi Monster kayaknya Iya Yes Karena bisa dibilang Para pemain dari Tim Genflik Zero Wolf Mereka bener-bener Bisa settle banget Wat dapetin 5 poin kill Dan sedangkan itu Hinel Harus mundur Dan lihat Rixi nya terlalu tanky Semua damage masuk Tapi belum bisa tumbang Sedangkan Hinel nya yang sekarat Kali ini Look at this Budi Iya Maksimum Untungnya gak mengenai Hinel Memilih untuk Mendefense Rato plan kembali Dan Begitu sulit Untungnya untuk Men-take down Dari Trixie Yang sendirian Memang Ya gimana lagi ya Setebel Uranus gitu Yang penting Jangan kemakan lagi Budi Kalau Ezra kemakan lagi Ini bakal bahaya banget Untuk para tim Dari tim Siren Ezra nya udah 4 kali loh Kemakan Dia bakal bisa Bisa dibilang Empuk banget Dengan apalagi Emblem supportnya Yang dia miliki Itu Dia gak bakal bisa Berada di gas depan Tapi Patapon Bakal coba dapetin Satu langsung ada Time journey Menyelamatkan diri Terusnya terakhir One charge Dapetin 2 poin Dari tim Juga harus silang Dia ramit Kali ini Budi mau salah Apakah ini titik balik Untuk tim Siren e-sports Bisa jadi Karena ini baru aja Mereka ngedapetin Poin kill Untuk Di 7 menit Pertama 3 poin kill Yang akhirnya mereka Kantongi Luar biasa sekali Akhirnya pecat telur Tapi itu juga Baik banget Karena Disini kelihatan Bahwa fans Damagenya udah mulai berasa Udah mulai mengejar Pula ketertinggalan Dari Genfix Kali ini Perbedaan network Hanya 2 ribu aja Yes Sebenernya banget Tapi Hinel Lihat langsung saja Bisa memberikan damage Tentunya di arah sana Budemonstar ya Iya betul Dan ada mata pun juga Yang belum berhasil kali ini Sabar banget Untuk gunain Hurricane Dance nya Karena ada time journey Dari seorang group Uh oh Dan coba dipaksa Dengan flameshot Dan langsung Hinel Lihat air strike nya Kiri kanan Depan belakang Jay Tidak ada juga follow up Karena gak mau terlalu Terburu-buru Dari seorang Jay kali ini Tentunya Budemonstar Di arah top lane Network Tidak terlalu berbeda jauh kali ini Saya kalau triksi juga Bukan tipikal hero Yang bisa di burst Sama Jay juga sih Gak bakal berasa pula Menurutku Jay masuk pun Paling cuma berkurang Kayak separoh HP Ya Bener banget Dan lihat Masih muncas Berhasil mengenai 1 Sedangkan itu Di arah bottom lane Dari fans Gak berhasil untuk Ngedorong minion Masuk ke arah Inner turret Hinel Bakal coba memancing Keributan di arah top lane Dari para pemain tim Siren eSports Udah coba standby Tapi ternyata Di bottom bakal ada Zoe Beat yang diamanin Sedangkan itu Tartal diamanin oleh seorang Jay Cukup baik kali ini Kerugian yang cukup luar biasa Mereka akan dapetin Azer Dan lihat Energy transformation Cukup sakit dari seorang What? Oh oh Lagi dan lagi Azer pun harus tumbang Tapi triksi kali ini Tertinggal Jay Masuk ke dalam belakang Dan Finally Triksi ditumbang Akhirnya Akhirnya setelah Sekian ribu miliar Damage yang diterima oleh Seorang triksi Dia ditumbangin juga Dan Hinel Udah punya Cost of Durance Sekali ini Dan Jay Harus berhati-hati Lihat damagenya Dan Jay Berhasil mendapatkan Satu Tapi Jaynya bakal tumbang Kali ini Dan betul sekali Terlalu lama Menurut aku Iya reverse time Juga udah dipakai Gak bisa pula dari Jay untuk bertahan Terlalu Iya sih Nah posisinya Di arah top lane Untuk gold buff doang Rugi banget sih Kalau menurut aku Kayak gitu Atau mungkin Mereka juga mau ngepus Di arah top lane Karena Turet di arah top lane Udah sangat-sangat tipis Udah kayak Tinggal dicolek aja Seharusnya bisa Dapatkan laser nisfil Tapi rupanya Gen Veserova Mereka merespon Dengan sangat cepat Mencoba untuk Mendefense Joe Seorang diri Hinel langsung Ngelarin feather reseknya Tapi cuma sekali Cukup karena Turet pun sudah Berhasil didapatkan Iya cukup untuk mengusir Dan jantungan Untuk seorang Joe Geder Gantung ya kan WAKOW Geder Tapi kali ini Azar Bakal coba untuk Mengkawal para pemain Dari tim Siren Yaitu Jay Untuk mendapatkan Satu buffnya lagi Kalau Dia tadi tuh Punya buff turtle Sayang banget loh Budi menurut aku Iya Sedangkan Jay Dikikin ini Belum dapat apa-apa Belum Network bakal coba Tetap dikejar oleh Tim Siren Walaupun tadi Sempet hampir Mau memegang Ke arah 5 ribu Tapi gak jadi Baru ke arah 3 ribu Iya Tapi keliatan dari early Sampai ke menit 10 ini Network selalu berada Di tangan Gantflake Sero Farahnya merah terus Dan Siren Respond sedikit tertinggal Dari segi network Walaupun perbedaan 4 kill Tapi bedanya Cuma dikit banget gak sih Cuma seribu loh Benar Berbeda sedikit saja Karena bisa dibilang Dari tim Siren Dia dapetin turtle Tapi Jowenya offside Berhasil diamankan oleh Seorang fans Langsung di follow up Groot bakal belum dipancing Dikeluarkan time journeynya Udah mulai terpancing kali ini Airstrike time journey Gak bisa memukul Menurut seorang Groot This is time untuk tim Siren eSports Mereka kehilangan 2 player Dari tim Genfix Arrow of Junior Tapi Lord Sudah terpop up kali ini Budemongstar Iya Lord pun sudah datang Tapi Siren eSports Mereka harus berfokus Terhadap top lane-nya Mid lane-nya pula Karena minion begitu Dekat ke arah Mereka kalau gak Lord sia-sia banget kali ini Mereka bakal bisa paksa Pancing aja Setidaknya Tim Genfix itu datang Tapi Hinil Bakal coba ke atas Untuk melakukan Defense terhadap Turet inner Tim Siren eSports Iya strut kedua Tentu gak boleh untuk Dikasih gratis Tapi sayangnya terlalu Terlambat Sudah akan meledak Sedikit lagi Dan tentunya Triksy pun Menahan dengan baik Triksy gak mau pulang Dia pokoknya Pengen mendapatkan Turret di arah top lane Wow Kali ini bakal menjadi Waktu yang cukup sulit Untuk tim Siren eSports Lihat udah mulai memasuki Menit yang ke-11 Dari tim Siren Bakal mencoba memancing keributan Zoe Beat disana Udah mulai kelihatan Batang hidungnya Dan Joe juga Udah punya immortality Gak bakal gampang Dipick off dari tim Genfix Airwolf Junior Jey juga masih jauh Di arah top lane Seperti gak bakal coba Reboot di arah mid Mereka masih sabar Karena gak ada Mid lane-nya Dan airstrike dari seorang Hinel Di keluarkan untuk Clearing minion di arah mid lane Untuk menyapu aja Dan setelah mid lane-nya Berhasil diatasi Kali ini Hinel harus ke arah top lane Karena Genfix Airwolf pun Terus-menerus Nge-pulse lane-nya Maju ke depan Jey dalam bahaya Reverse time-nya Gak bisa untuk kabur Dan time julius Sudah di pop up Azzer Gagal untuk melakukan Oh my god Burungnya tertembak Kali ini Lihat di arah belakang Zoibit Bakal coba lompat Mengarah ke arah Backline dari tim Siren Dan ternyata Hinel bakal coba cover Joe-nya Mulai terbakar Rapias marah Dan harus mundur Lihat di cutting Minion di arah top lane Dan ternyata Disini harus 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 Kilangan blue buff lagi Yup Inisiasi dari Siren Spertengan mudahnya Digagakan Dipatahkan oleh Genfix Airwolf Pertukarannya Tentu gak adil Untuk Genfix Airwolf Mereka hanya kehilangan support Sedangkan Siren Esports Kehilangan Jay Kehilangan Jay Jay juga udah punya Clock of Destiny Udah punya light Tentu keon Aku kira bakal Menarik sih Aku kira bakal ke arah Calamity Holy Crystal Dia bakal first itemnya Itu udah Clock of Destiny Jadi ini adalah item Yang buat ke arah Late game gak sih Kayak item pertama Yang oke kita bakal Main lama nih Apakah dia sadar Kalau dia gak bisa Ngeburst Dan dia juga Butuh sustain Kali ini bisa aku bilang Daripada dia Dia lebih ke arah Kayaknya dia tahu Kemampuan Di saat ini Team fightnya Dia cukup kalah Budemonstal Makanya dia butuh Clock of Destiny Dan karena Sustainable Kali ini Lihat apakah Retribution dari Seorang Jay Berhasil Tapi ternyata Fuzz yang menyelamatkan Lord kali ini Langsung coba dipaksa Ini harus mundur Dari tim Siren Dan Patapun Seperti yang gak bisa Diselamatkan Godlike didapatkan Dari seorang Azzer Harus mundur Lihat Demesnya Dibakar Bakar Di arah Bottom jungle Dan Genflix Arrow Mereka maju Karamitan Langsung Zoe Bid muncul Dengan Falling Star Moon Tapi belum bisa Mendapatkan apapun But at least Genflix Arrow Mendapatkan Turet Di arah Kedua Turet kedua Bener banget Turet ya Udah Didapatkan Ditambah lagi Lord sudah mulai Jalan kali ini Bakal coba dikawal Siren Zoe Bid Bakal cepat Menyelesaikan Lord kali ini Untungnya ada Wat datang juga Bersama dengan Solan Joe Yes Bener banget Deremonster Lihat Joe nya Udah punya Athena Shield juga Bakal lebih sustain lagi Dari para pemain Team Genflix Arrow Of Junior Wow Ini hari yang cukup Berat bisa dibilang Untuk game pertama Dan game kedua Untuk Siren Iya Cukup berat Untuk mereka Dan Oh Itu cuma Kena Dari Dua doang Kena dua kali Dan di arah Midlane juga terlihat Mencoba untuk Menahan dari Genflix Arrow Tengah Joe Membuka map Dengan berani Cari informasi lagi Berada di mana Siren Esports Kali ini Siren Esports Mereka gerakannya Benar-benar harus Diperhatikan Jangan sampai Inisiasi tuh Diginya Time journeynya Harus di trigger Harus di pop up Duluan Gimana caranya Cari informasi Dan Trixie Dia ada Berhasil menahan Dengan kuat Dan ada Yurik and Dance Karena Trixie Seorang diri Masih bisa menahan Sedikit lagi Trixie bisa ditumbang Tapi pun gagal C gagal Untuk membersihkan Trixie Trixie bahkan Masih bisa Ikut Untuk fight Lagi HPnya hampir Penuh lagi Trixie Begitu solid Bener banget Tentunya disini Kita lihat disini Langsung ada Energy transformation Azernya udah mulai Bonyol Harus mundur Sirennya Dibukul mundur Bersama-sama Reverse time Trixie nya Offside Dan ternyata Masih ada time journey Tapi J nya Harus ditumbangin Azernya juga Patapun Coba dapetin Esmeralda Harus tumbang oleh Sarah Hinel Kehilangan Immortality juga Disini bakal jadi Hari yang cukup berat Di game yang kedua Lagi dan lagi Legendary What? Belum tersatu Malah berhasil mendapatkan Double kill Dan 10 poin kill Wow What? Dan luar biasa banget Disini Trixie Peran yang sangat Berat untuknya Dia harus ngebait Harus maju ke depan Dan resource skill Dari Sarah Nisport Sudah habis Dia pun masih hidup Fight lagi Dan pun sampai sekarang Dia gak berhasil Ditumbangin Dan Jowo dalam bahaya Seorang Dili tertinggal Dan langsung Disputar aja Oleh Azr Lihat waknya Udah bakal fight banget Lihat Energy transformation Ini dia bakal coba Maksa nembakin aja Maksimum charge Sampai bonyok 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 Paksa ini Bitter Dia bakal tembak Kayak kan udah Gak bisa ngapa-papain lagi Udah mulai kebakar Bonyok Lihat Trixie nya juga Di depan Bebas banget Belum ke pick off Dia tadi Malah mereka kehilangan J nya dari Siren Yip Sampai jatuh Gashon Gashon ya tricky Di meta kali ini Susah banget Dpake Gashon Apalagi memasuki Late game Peran dari Gashon Tentu akan Semakin Tidak kerasa oleh Sarny Sports Geli-geli kayaknya Apalagi kayak Tadi Triksy C yang tipis banget Jay pun gak Gak bisa buat nge-take down Triksy Ya bener banget Padahal bisa dibilang Ya Disini emang itemnya Jay Lihat 0-5 juga loh Dia berat banget loh Budemonstar Kali ini ada Airstrike dikeluarkan oleh seorang Hinel Mengusir mundur saja Tidak mau terlalu terburu-buru Dan juga itemnya Jay juga Gak nge-burst-nge-burst banget Bisa aku bilang Kecuali dia Holy Crystal Tapi lihat ternyata Fans yang cukup sakit Bakal coba dipaksa kali ini Bakal masih mau lebih ke arah Triksy Kalau dia commit sekali Gak bisa dapetin satu Lihat dia Ramit Udah ada seorang Zoibit dan juga Joe Belanggar ngelakuin clearing minion Iya Akhirnya kill pertama untuk Jay Didapatkan terhadap Triksy Tapi di arah bottom lane Berbahaya sekali dari Siren Eastport Mereka akan kehilangan turret keduanya Di arah bottom lane Tentu bukan hal yang sulit Untuk Gendrix Aerovoth Memukul mundur Jay Mau mencoba untuk sendirian Solo kill siapakah Gak bakal bisa Jay kali ini Bakal coba diamanin Lihat dia masuk Langsung reverse time Kali ini awatnya aja Cuma nembakin energy transformation Langsung tumbang Budemongstar Langsung hilang Ditelan bumi musuhnya Ngusirnya gitu dong Tembak Cucut-cucut-cucut Iya Udah Cucut-cucut-cucut Tanknya aja mundur Tuh Lihat Dibakar api Asmara Langsung ada masuk dari seorang Zoe Bid Langsung ada wachas Dan damage yang terlalu besar Time journey dibuka kali ini Tapi masih ada portal Satu kali 24 jam Fast masih bisa siap Zoe Bid di arah belakang Pecah langsung damage-nya Dan ternyata bakal mendapatkan 2 Dari tim Siren This is it Apakah masih mendapatkan point Dan 4 orang yang triple kill fast Oh wow Ini bakal menjadi 1 push yang luar biasa Untuk tim Siren eSports Dan Lord Terbuka sangat bebas Kalau aku jadi dia Mending Lord dulu sih Iya tapi ternyata disini Dari Siren eSports Mengingin langsung melakukan wipe out Oh dia mau push Dia mau straight push Budi monster Dia mau straight push Untuk tim Siren eSports Apakah berhasil kali ini Karena triksi Gak bisa clearin minion Dengan cukup cepat Lihat Bagaimana coba dipasang Wipe out untuk Siren eSports Dan langsung ini Bitor dari Dan ini akan menjadi Base milik Siren eSports Karena sudah langsung dicicil Siren eSports Siren eSports Membalikan keadaan Dan satu kali blunder Triple kill Dan tadinya offside Seorang Dari Soibet ya Yes offside Ditangkap Udah gak ada time Journey lagi Langsung di pop up Yang ini bener-bener sabar banget Dari seorang patah pun Gila gila Aku shock sih Dengan satu Kali Dan mereka gak lor Siren eSports